Intro Terima kasih yang masih bersama kami, Pemirsa Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas RI Budi Susilo Supanji membuka Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan atau PPRA 53. Seminar ini diberi judul Sistem Keamanan Maritim guna mendukung NKRI sebagai negara maritim yang beraulat dalam rangka tujuan nasional. Sebanyak 325 orang selasa pagi mengikuti kegiatan Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan atau PPRA 53 di Gedung Lemhanas, Jakarta Selatan. Turut hadir dalam acara ini yaitu Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas RI Budi Susilo Supanji, Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kamanan Agus Setiaji, Pakar Hukum Maritim Universitas Indonesia Chandra Motik, dan berbagai instansi lainnya. Dalam sambutannya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas RI, Budi Susilo Supanji mengatakan, Seminar ini menjadi ajang tukar pikiran bagi para peserta dan sekaligus sebagai wacana untuk menuangkan berbagai kemampuan ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang diperoleh selama mengikuti pendidikan di Lemhanas. Menurut Budi, judul seminar ini sangat relevan karena sesuai dengan visi dan misi presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Budi pun berharap melalui seminar ini para peserta dapat merumuskan sebuah konsepsi strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan nasional yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Dengan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia sesuai dengan program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah maka aspek keamanan menjadi hal penting yang harus dipenahi karena keamanan maritim khususnya di wilayah perairan jurisdiksi nasional menjadi faktor penentu kesuksesan program pemerintah tersebut. Budi menambahkan Indonesia saat ini telah memasuki tahap baru dengan hadirnya pemimpin yang berwawasan maritim dengan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia sesuai dengan program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Dari Jakarta, Febi Waryanti dan Oyan Agus, Sumarjaya melaporkan.